Laga PSM Makassar vs Dewa United dipimpin salah satu wasit yang terbilang kontroversial di Liga 1 2022-2023. Lati PSM Makassar, Bernard Dota Vares pun mengungkapkan keprihatinannya bakal ada ancaman penalti siluman yang didapatkan tim lawan. Laga PSM Makassar vs Dewa United akan tersaji pada pekan 27 Liga 1 2022-2023 di Stadion BJ Habibie Parepare, Rabu, 1 Maret 2023, pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Walau berstatus sebagai tim tuan rumah, namun bukan berarti jalan PSM Makassar meraih kemenangan atas Dewa United bisa dengan mudah. Lati berkebangsaan Portugal tersebut menyiapkan timnya untuk antisipasi kemungkinan penalti diperoleh Dewa United. Dia meminta Willem Jan Pulin CS fokus di pertandingan. Dia meminta mengurangi pelanggaran di area pertahanan utamanya di garis 12 pas. Sorotan diberikan jurutaktik 42 tahun ini kepada wasit yang akan pimpin pertandingan. Dia meminta para wasit untuk fokus menilai jalannya pertandingan dan mewanti-wanti tidak berikan penalti sembarangan. Dilansir dari laman resmi Liga 1, Laga PSM Makassar versus Dewa United akan dipimpin Cahya Sugandi sebagai wasit utama. Kemudian Azizul Alimuddin sebagai asisten wasit 1 dan Wisma Firmada sebagai asisten wasit 2. Selanjutnya Iksan Prasetya Jati sebagai asisten wasit tambahan 1 serta Merdiono untuk cadangan wasit. Ini akan menjadi kedua kalinya Cahya Sugandi akan memimpin Laga PSM Makassar. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati